ya di video kali ini karena kita weekend ini nggak camping ada waktunya untuk saya membuat atau memasang simsil untuk flysheet kita yang besar ini ternyata flysheet yang kita beli ukuran 8x6 ini atau 6x8 meter ini belum ada simsilnya di jahitannya nah caranya mudah yang alat-alat yang kita butuhkan hanya lima alat yang pertama adalah kita beli simsil tipenya ini simsil tipenya ini kita bisa beli di toko online atau e-commerce kebetulan saya beli yang satu role ukurannya 25 meter panjangnya dan lebarnya 2,2 cm ya Nah selain itu alat-alat yang dibutuhkan yang lainnya adalah gunting gunting untuk memotong nanti di bagian sisi-sisi setelah habisnya lalu kertas putih fungsinya untuk apa kertas ini adalah untuk lapisan nanti kita menyentrika si simsil ini karena simsil ini dia cara pasangnya adalah kita taruh nanti kita lapisin kertas baru kita setrika dengan tentunya alat yang keempat adalah setrika setrika ini nanti dipasangnya medium ya ukurannya jangan terlalu mentok panasnya dan terakhir adalah sambungan kabel karena flysheet kita kan panjang ya jadi daripada kita pindah-pindah colokan setrika nya kita pakai sambungan kabel untuk sampai ke ujung oke mau tahu gimana caranya caranya gampang yuk kita ikutin gimana simsil flysheet atau tenda check it out let's go oke pertama-tama kita buka si simsilnya ini atau tapenya ini lalu ujungnya kita rekatkan ke ubin biar dia narik nah simsilnya ini kita letakkan di tengah-tengah atau bagi dua di bagian sambungan jahitannya sebenarnya fungsi simsil apa sih fungsi simsil adalah membuat lapisan perekat yang menahan air masuk dari pori-pori jahitan antar bahan material flysheet ini karena ketika flysheet ini dibentangkan biasanya dia akan ada celah pori-pori atau lubang-lubang yang bisa membuat air tembus oleh karena itu kita butuh simsil ini untuk sebagai lapisan tambalan ya di bagian jahitannya ini oke caranya seperti ini kita letakkan pas di tengah-tengahnya di sambungan jahitannya yang mau kita lapisi dengan simsil lalu kita letakkan kertas diatasnya untuk lapisan setrikanya setelah itu kita panaskan ketika kita setrika ini jangan lupa ukurannya medium heat aja jangan terlalu panas kita agak tekan sehingga si simsilnya ini simsil tipnya ini akan menempel ya dia akan menempel seperti ini setelah menempel jangan lupa kita tekan-tekan dengan jari hati-hati agak sedikit panas fungsinya apa untuk memastikan dia sudah merekat dengan sempurna tidak ada lubang atau udara yang terperangkap ya nah seperti ini lihat dia sudah menempel tinggal kita sambung terus sampai ke ujung pastikan simsil ini letaknya di tengah-tengah jadi jangan terburu-buru setrika sekitar 5 sampai 10 detik setelah selesai di tekan-tekan hati-hati setrikanya jangan sampai jatuh atau terpelengkup ke bagian si flysheet takutnya nanti flysheetnya bolong oke begitu caranya kita karena flysheet ini panjangnya 8 sampai 6 meter sampai ke ujung jadi saya kira-kira butuh 2 kali roll ini atau sekitar 50 meter karena satu garis jahitan ini 8 meter karena di setiap sambungan ini ada 2 jahitan jadi butuh 16 meter dan karena sambungannya flysheet ini 3 sambungan berarti tadi berapa 8 kali 2 16 dikali 3 sekitar 48 meter berarti 2 tape ini 50 meter cukup ya oke begitu aja cara simsilnya jangan takut untuk coba di rumah gampang dan mudah juga dan murah tentunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati